Melanjutkan kompas petang, Saudara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi diterima Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elieche Paris. Pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron berlangsung tertutup. Usai Menhan Prabowo Subianto dan Menlu Retno Marsudi menghadiri pertemuan 2 plus 2 antar kementerian kedua negara. Pertemuan membahas kemitraan strategis Indonesia-Prancis. Prabowo menyatakan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah yang terbaik. Sebelumnya Indonesia berencana membeli 42 unit pesawat Daiso Rafale buatan Prancis. Kontrak 6 unit diantaranya telah berlaku efektif. Hubungan kita khususnya di bidang pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasar warsa ini. Presiden Joko Widodo telah memutuskan yang berarti hubungan ini akan berjalan untuk jaga waktu yang panjang, saling mendukung di berbagai fora internasional. peningkatan hubungan.